PSS Sleman Klub Sepak Bola di Indonesia Perserikatan Sepak Bola Sleman, PSS, merupakan klub sepak bola profesional yang bermain di Liga Indonesia dan berbasis di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. PSS didirikan pada tanggal 20 Mei 1976. PSS memiliki julukan Super Elang Jawa, disingkat Super Elja, selain itu PSS juga memiliki julukan Laskar Sembada Merujuk pada awal. Didirikannya sebagai tim perserikatan dari Kabupaten Sleman. PSS berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Stadion utama PSS adalah Stadion Maguwo Harjo, setelah pindah dari Stadion Tridadi pada tahun 2007. Pertandingan resmi pertama di Stadion Maguwo Harjo terselenggara pada Minggu, 18 Februari 2007 dengan kemenangan PSS 2-1 atas pelita Jaya Purwakarta. PSS sedang mengembangkan pusat latihan tim di lapangan macanan. PSS didukung oleh kelompok supporter yang bernama Slemania dan Brigata Cursasut, BCS. Sejarah Perserikatan Sepak Bola Sleman, PSS, didirikan pada Kamis Kliwon tanggal 20 Mei 1976 semasa periode kepemimpinan Bupati Dr. Andus. KRT. Suyoto Projo Suyoto. Lima tokoh sentral kelahiran PSS adalah Hasuryo Sariono, Sugiyarto Sye, Subardi, Sudarsono Kaha, dan Hartadi. Lahirnya PSS di latar belakangi. Bahwa pada waktu itu di daerah istimewa Yogyakarta, DI, baru ada dua perserikatan yaitu Sim Yogyakarta dan Persiba Bantul. Waktu berdirinya PSS hampir bersamaan dengan saat berdirinya Persikup Kulon Progo dan Persib Gunung Kidul. Saat itu, selain di kota Yogyakarta, potensi sepak bola di empat daerah kabupaten tidak terpantau dan kurang terkelola dengan baik. Padahal beberapa daerah di kabupaten, Sleman, seperti Prambanan, Sleman dan Kalasan, Sleman sejak dulu sudah memiliki tim sepak bola yang tangguh, yang ditandai dengan hadirnya beberapa tim luar daerah yang mengadakan pertandingan uji coba dengan tim di kawasan tersebut. Meskipun klub-klub sepak bola di kabupaten Sleman telah ada dan tumbuh, tetapi belum terorganisasi dengan baik karena di kabupaten Sleman belum ada perserikatan. Hal ini berdampak terhadap kelancaran klub-klub sepak bola di kabupaten Sleman dalam mengadakan kompetisi sehingga banyak pemain dari kabupaten Sleman yang bergabung ke klub-klub sepak bola di kota Yogyakarta dan kabupaten Bantul. Keinginan masyarakat yang kuat di kabupaten Sleman untuk memiliki perserikatan klub sepak bola akhirnya mulai terwujud dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Komda. PSSIDI pada waktu itu, Prof. Dr. Sarjono, yang menyatakan bahwa syarat untuk membentuk perserikatan sepak bola minimal harus ada lima klub. Di kabupaten Sleman pada waktu itu sudah ada lima klub yaitu PS Melati, Amse Yegan, PSK Kalasan, Godaan Putra dan PSKS Sleman. Akhirnya, tepat pada tanggal 20 Mei 1976, PSS dibentuk dengan Ketua Umum Gafar Anwar. Setelah Gafar Anwar meninggal, posisi Ketua Umum PSS digantikan oleh Dr. Randus Suyadi sampai dengan 1983. Periode 1983-1985, PSS dipimpin oleh Dr. Randus R. Subardi PD, Dr. Randus. KRT. Sosroha Diningrat. Periode 1986-1989, PSS dipimpin oleh Lekol Infanteris Suhartono. Karena ada perubahan masa bakti periodisasi dalam memimpin klub perserikatan yang dilakukan oleh PSSIDI menjadi 4 tahunan maka di tengah perjalanan periode Lekol Infanteris Suhartono. Tepatnya tahun 1987, Lekol Infanteris Suhartono masih dipilih lagi sebagai Ketua Umum PSS untuk masa jabatan 1987-1991. Kemudian pada periode 1991-1995, PSS dipimpin oleh HRM. Tirun Marwito, SH mulai periode 1996-2000, PSS dipimpin langsung oleh Bupati, pada waktu itu Dr. Randus H. Arifinilias. Selanjutnya tahun 2000-2004, PSS dipimpin oleh Bupati Dr. Randus H. Ibn Subianto, AKT. Jabatan Dr. Randus H. Ibn Subianto, AKT dalam memimpin PSS yang berakhir pada tahun 2004 diperpanjang mulai 2005, beberapa tokoh lain yang membesarkan PSS, diantaranya Sudar Sonokaha, H. Suki Dicakraswiknya, Suparlan, H. Subardi, SH, Hendricus Mulyono, Suparjiyono. PSS beraksi pertama kalinya dalam sebuah turnamen yang digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Turnamen kecil dengan peserta dari 4 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang digunakan sebagai ajang seleksi tim Prapondi pada tahun 1976 ini merupakan debut resmi PSS. Dari turnamen ini, akan diambil beberapa pemain yang kemudian akan dijadikan pemain tambahan bagi tim SIM yang menjadi kekuatan tim Inti Prapondi saat itu. PSS berhasil mengalahkan Persib Gunung Kidul 1-0 pada tanggal 10 Agustus 1976, sebelum akhirnya kalah dari Persiba Bantul 0-2 dalam pertandingan final. Tiga tahun pertama PSS baru mengadakan kegiatan yang lebih bersifat intern, misalnya mengadakan kompetisi antar klub anggota PSS. Kompetisi ini sebagai media publikasi PSS dan dalam rangka memasyarakatkan olahraga sepak bola di wilayah Kabupaten Sleman. Lambat laun jumlah klub yang menjadi anggota PSS semakin banyak. Tahun demi tahun berikutnya dilalui. Dengan peningkatan-peningkatan, dengan mengikuti pertandingan di tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tiga tahun setelah PSS dibentuk, PSS memulai perjuangan dalam kompetisi divisi II PSSI pada tahun 1979 dengan lawan tim-tim sepak bola yaitu Persiba Bantul, Persik Gunung Kidul, dan Persikup Gulom Progo untuk tim yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, DI, yang pada waktu itu memiliki lima perserikatan. Dalam babak penyisihan tersebut PSS menjadi juara. Setelah lolos babak penyisihan PSS langsung masuk divisi II bersama dengan tim perserikatan-perserikatan sepak bola dari Provinsi Jawa Tengah yang lolos babak penyisihan seperti Sirembang, Persijab Jepara, dan Persibat Batang menjadi satu rayon, sehingga perserikatan manapun yang lolos didi harus bergabung dulu. Dengan Provinsi Jawa Tengah melakukan kompetisi dengan hasil PSS selalu gagal maju ke babak ketiga atau babak tingkat nasional. Pelan namun pasti, PSS mencoba menapak kompetisi nasional melalui pemain-pemain yang dibina di kompetisi internal secara kontinu. PSS, sadar atau tidak, sebenarnya telah membangun sebuah kultur sepak bolanya melalui kompetisi lokal yang rutin, disiplin dan bergeirah. Berdiri tahun 1976, PSS termasuk perserikatan yang mudah jika dibandingkan dengan SIM Yogyakarta, Persis Solo, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, PSMS Medan, Persija dan lainnya. Namun, meski mudah, PSS mampu membangun kompetisi sepak bola secara disiplin, rutin dan ketat Sejak pertengahan tahun-tahun 1980-an, kompetisi itu tak pernah terhenti sampai saat ini. Sebuah konsistensi yang luar, biasa. Apalagi, kompetisi yang dijalankan melibatkan semua divisi, baik divisi utama, divisi I maupun divisi II. Bahkan, pernah PSS juga menggelar kompetisi divisi IIA. Maka, tak pelak lagi, PSS kemudian memiliki sebuah kultur sepak bola yang baik. Minimal, di Kabupaten Sleman telah terbangun sebuah tradisi sepak bola yang meluas dan mengakar dari segala kelas. Pada gilirannya, tak menutup. Kemungkinan jika suatu saat PSS mampu menyuguhkan permainan fenomenal dan khas. Ini prestasi luar biasa bagi sebuah kota kecil yang berada di bawah bayang-bayang Yogyakarta ini. Di Kabupaten Sleman tak ada sponsor besar, atau perusahaan-perusahaan raksasa yang bisa dimanfaatkan donasinya untuk mengembangkan sepak bola. Kompetisi itu lebih berawal dari kecintaan sepak bola, tekat, hasrat, motivasi. Dan kemauan yang tinggi. Semangat seluruh unsur yaitu penonton, pemain, pelatih, pengurus dan pembina terlihat begitu tinggi. PSS pernah dipuji oleh Ketua Umum PSSI, Cardono sebagai tim perserikatan yang memiliki kompetisi internal terbaik di Indonesia. Tak kurang 60 tim amatir secara rutin bertarung dalam 3 divisi dalam kompetisi PSS. Klub-klub asal Kabupaten Sleman pun merajai berbagai. Turnamen Tarkam, dan PSS tak pernah kekurangan stok pemain. Sejak tahun 1987, PSS mulai menargetkan agar dapat berlaga kepentas sepak bola nasional dengan promosi ke Divisi I. Namun seringkali usaha PSS kandah saat mengikuti kompetisi penyisihan Divisi I.A. Zona Jateng D.I. Persijab Jepara, Sirembang, dan Persiku Kudus adalah lawan-lawan yang secara bergantian mengganjal langkah PSS agar dapat lolos ke Divisi I.A. Zona Nasional. Keberhasilan Sirembang dan Persiku Kudus promosi ke Divisi I, dan bahkan ke Divisi Utama Liga Indonesia saat Liga Indonesia mulai bergulir memuluskan langkah PSS untuk merajai Divisi I.A. Zona Jateng D.I. bersama Persijab Jepara, dan berlaga di pentas Divisi I.I. Nasional. Namun, usaha PSS untuk promosi ke Divisi I Liga Indonesia pada Liga Indonesia 1994-1995 gagal di babak penyisihan sekalipun mereka berlaga di kandang sendiri. Pada waktu itu, PSS selalu mengikuti kompetisi Divisi I.I. PSSI sejak tahun 1979 sampai kemudian baru Liga Indonesia tahun 1995-1996, PSS meraih juara kompetisi Divisi II Liga Indonesia untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Setelah bertanding dengan tim-tim dari I yang lolos penyisihan dari Provinsi Jawa Tengah, PSS, berhasil lolos babak ketiga dan berhasil melangkah keputaran final babak empat besar Divisi I yang diselenggarakan di Tangerang. Sayangnya, PSS harus mengakui persewangi banyuwangi dalam babak semifinal melalui adu penalti. Persewangi banyuwangi dan Persi Kota Tangerang pun lolos otomatis ke Divisi I Liga Indonesia, sedangkan PSS bersama Persipal Palu harus beradu dengan dua tim Divisi I. Liga Indonesia dalam babak layoff Dalam babak layoff yang diadakan di Stadion Tridadi pada tanggal 4-9 Juli 1996, PSS sempat berada di ujung tanduk setelah tim Persis Sorong menyerah 1-7 dari Persipal Palu, dan membuat PSS harus mengalahkan pimpinan klasemen Aceh Putra untuk berebut satu tiket tersisa. Kalah atau imbang, PSS harus merelakan Aceh Putra, dan Persipal Palu untuk berlaga di Divisi I Liga Indonesia. Lewat pertarungan ketat, PSS berhasil mengalahkan Aceh Putra dan meraih tiket promosi dengan pelatih Suwarno. Selama berada di Divisi II PSS tidak pernah mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Tidak ada sponsor dari manapun, sumber pendanaan PSS pada waktu itu berasal dari kontribusi pribadi masyarakat Kabupaten Sleman yang gila bola. Rumah Sudar Sonokaha di Rogoyu dan Jalan Magelang bengfungsi sebagai kantor PSS, di mana di tempat ini diadakan rapat dan berkumpulnya para pemain sepak bola menjelang dan sesudah pertandingan. Kemudian PSS mengikuti kompetisi Divisi I Liga Indonesia selama 4 tahun mulai musim kompetisi 1996-1997 sampai musim kompetisi 1999-2000. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share.